assalamualaikum salam sehat bro kali ini saya akan membahas transistor saja untuk para pemula terutama jadi saya akan menggunakan transistor 548 3 buah dengan tujuan kalian memahami apa itu hfe ke nanti akan saya rancang seperti ini saja yang umum saja saya buat seperti ini saja tiga buah Oke seperti ini ini ground nanti bebannya saya menggunakan lampu HP L1 watt VCC nya nanti saya menggunakan 5 volt di sini resistor di sini resistor dan sudah saya coba karena ini menggunakan BC548 saya sudah coba saya atur disini arusnya 80 mili agar transistor tidak ada kerusak dibutuhkan resistor di sini 15 kilo jadi tergantung transistor yang kalian gunakan ini berdasarkan hasil praktek kemudian disini juga akan saya pasang 10 kilo saja 15 kilo juga tidak masalah Oke kemudian di sini VCC nya nanti akan saya gunakan 5 volt Oke seperti ini rangkaiannya terlihat terlihat Oke ini BC548 3 buah ini HP Lnya saya akan saya terangkan dahulu kalian lihat ini transistor kalau kalian belum tahu hfe saya coba buktikan dahulu dengan multimeter meter kalian lihat setiap multimeter digital ada HP nya HPnya singkatan dari hybrid format ke hybrid forward emitter kalian enggak usah pikir singkatannya teka bahasa Indonesia saja bagi para pemula artinya penguat transistor Oke saya buat ke hfe Hai kemudian kalian lihat kalau diukur hfe dari BC548 saya pindah ke hfe Hai kemudian saya masukkan untuk mengukur hfe kalian lihat ada hfe nya saya pindah ke hfe kemudian saya masukkan ke hfe Hai kemudian terbaca 415 ini menurut pengukuran tapi menurut teori kira eh menurut praktek kira-kira di 300 ya nanti akan saya buktikan Oke bro akan saya terangkan ini salah satu fungsi dari transistor kita bisa mengatur arus yang mengalir dengan memberi arus IB seperti ini jadi dengan memberi 15 kg disini arus IC pada transistor ini tidak lebih dari 80 mAh jadi dengan rumus IB sorry IC sama dengan IB dikali HEP jadi kalian gunakan rumus ini saja jadi bila ide mengalir ke sini maka arus yang berdasarkan praktek tidak melebihi 80 mAh agar Hai transisora tidak rusak dan lednya bisa menyala Oke kita praktek saja agar lebih paham nanti akan saya sentuh saja menggunakan tangan Hai keakan saya solder kolektor ke HPL negatifnya negatif yang ada lubangnya Hai kolektor transistor Hai kemudian emitter transistor kedua ke basis transistor pertama Oke seperti ini saja kemudian emitter transistor tiga ke basis transistor dua seperti ini saja Oke sudah kemudian emitter transistor 15 kg saya pasang di kolektor transistor dua Hai satunya lagi di kolektor transistor tiga kemudian emitter transistor Hai kemudian emitter transistor Hai kemudian emitter transistornya saya hubungkan ke VCC ujung satunya ini VCC kemudian emitter transistor Hai kemudian emitter transistor satunya juga ke VCC Oke sekalian saya beri kabel VCC kemudian emitter transistor Hai kemudian emitter transistor Hai kemudian emitter transistor satu kabel ground saja ini positif jangan sampai terbalik kemudian ini negatif kalian perhatikan ini pin-pin basis akan saya sentuh aja kalian perhatikan transistor pertama menguatkan listrik jari saya sebesar 300 kali kalian lihat nyalanya kemudian basis kedua dikuatkan lagi 300 kali artinya 300 kali 300 sudah 90.000 kali nyalanya seperti ini dan transistor ketiga 300 kali 300 benar 90.000 kali kali 300 lagi jadi bisa kalian bayangkan Oke saya coba ini resistor 1 Mega saya coba kalian perhatikan dia tetap terang nyalanya lihat transistor pertama basis kedua basis ketiga Oke paham ya bro terlihat kedip di video oke kalian perhatikan gambarnya ini yang saya sentuh di basis pertama ini basis pertama kemudian yang saya sentuh di basis kedua kemudian saya sentuh lagi di basis ketiga Oke paham ya Bro jadi ini untuk keperluan sebagai penguat apa saja yang sinyalnya sangat kecil sekali bisa untuk deteksi sinyal listrik deteksi sinyal apapun yang kecil bisa kalian berkuat oke akan saya hitung dahulu jadi kalau masing-masing transistor penguatannya 300 jadi total 300 dikali 300 kali dikali 300 jadi total 927 0627 juta kali bisa kalian bayangkan penguat ini oke bro mudah-mudahan kalian paham terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati